Hizbublah mengonfirmasi bahwa komandan tertingginya dalam kondisi sehat selesai serangan terbaru Israel di Beirut. Pernyataan itu menjadi bantahan atas kabar tewasnya sang komandan yakni Ali Karaki. Dikutip dari Tribun News, Hizbublah mengonfirmasi pada 23 September 2024 bahwa panglima tertingginya Ali Karaki masih hidup. Pihaknya menyatakan Karaki kini telah dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Seperti diketahui, serangan udara Israel menghantam pinggiran selatan Beirut pada Senin 23 September 2024. Sumber keamanan Lebarun mengatakan Karaki menjadi sasaran serangan oleh militer Israel. Menanggapi serangan itu, Hizbublah pun melesatkan puluhan roket ke Israel dan mencapai pusat kota Haifa untuk pertama kalinya. Sistem pertahanan air random Israel pun harus bekerja keras untuk mencegat serangan-serangan yang diluncurkan Hizbublah. Diketahui, serangan di Beirut bertepatan dengan serangan udara Israel berskala luas yang berlangsung di Lebarun Selatan dan Timur. Serangan-serangan tersebut terjadi sejak Senin 23 September pagi. Dilaporkan, serangan itu menewaskan sedikitnya 492 orang dan melukai 1.700 lainnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!